Salam sepak bola. Ya kita bahas dua match dari La Liga yang berlangsung tadi pagi setelah di VK pada Chelsea yang menang 5-1. Ya cuman gak akan kita bahas, karena gak penting juga lawan levelnya jauh bawah. Kita bahas dua match dari La Liga. Yang pertama ada Granada yang menahan imbang Barcelona 1-1. Dan ya persis yang gue bilang kemarin bahwa ya Barcelona kembali kesulitan untuk bisa cetakul karena murni dari kualitas pemainnya. Secara taktik mau gak mau Xavi harus ngandelin crossing juga. Kenapa? Karena di Bangku Cadal kita bisa lihat pemainnya gak ada yang bener-bener bisa diandelin. Pemain seniornya juga bener-bener juga. Terutama di sektor serangan ya. Gak ada yang bisa diandalkan ya. Ujung-ujungnya kenapa? Ngandelin Luke Deyung juga bola tinggi. Nah Luke Deyung ini harus bisa dimanfaatkan betul oleh berhasilnya sekarang. Kenapa? Karena pertama lu gak punya striker yang berpengalaman. Kedua, ini orang kan bodinya tinggi. Lebih gampang kalau misalkan dia diberikan umpan-umpan lambung dengan memanfaatkan heading. Ini orang headingnya lumayan juga kalau gue bilang. Nah sisanya, ya sisanya kembali untuk Barcelona. Kesulitan juga. Murni dari para pemain muda ini ya masih jauh lah levelnya. Kita baru bisa menilai safi nanti ketika memasuki musim baru. Ketika para pemainnya sudah fit, musim baru. Barulah kita bisa menilai untuk sekarang ya masih jauh levelnya. Lalu, Madrid menang 4-1 lawan Valencia ya. Kalau misalkan orang bilang, wah ini sius main of the match. Kalau gue bilang di match ini Benzema yang jadi main of the match. Kenapa? Benzema di sini Murni benar-benar ya. Dia ini memang salah satu striker terbaik di dunia saat ini. Dia bisa buka ruang. Dia bisa ya menggantikan peran Madrid lah. Istilahnya kan Madrid istilahnya baru sembuh. Madrid baru sembuh, belum begitu fit. Lini tengahnya agak timpang. Kalau gue lihat Benzema agak mundur ke belakang. Kasih ruang buat Vini untuk maju. Kita bisa lihat dua gol dari Vini ini. Murni dari empat asingnya Benzema. Yang pertama, kita bisa lihat. Asensio dapet kumpan dari Madrid Benzema. Asensio syuting bola muntah di syuting of mafinisius. Dan kalau gue bilang, ya. Madrid ketika Benzema fit lini depannya akan sangat berbahaya. Dan ya. Ini akan menjadi senjata berbahaya juga. Kalau misalkan musim depan. Mbak Peja didatang, Haaland didatang. Di duetin sama Benzema. Lua itu akan menjadi sangat berbahaya juga. Oke. Sekian dulu.